Selamat datang di episode terbaru dari Satyaloka, sejarah dunia yang tersembunyi. Kita akan mengungkap misteri dan keajaiban salah satu situs megalitikum paling terkenal di dunia Stonohenge. Stonohenge terletak di dataran Salisbury, Inggris, adalah monumen prasejarah yang telah menarik perhatian para ilmuwan, arkeolog, dan wisatawan dari seluruh dunia. Dibangun sekitar 5.000 tahun yang lalu, Stonohenge terdiri dari lingkaran batu besar yang berdiri tegak dengan batu lintel yang menghubungkannya, menciptakan struktur yang megah dan misterius. Sejarah awal dan pembangunan-pembangunan Stonohenge terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama dimulai sekitar 3.100 SM dengan pembuatan parit melingkar yang besar dan pemukulan tiang-tiang kayu. Ini diikuti oleh penambahan batu-batu besar yang kita kenal hari ini pada sekitar 2.500 SM. Batu-batu besar ini dikenal sebagai sarsen dan batu biru. Sarsen, jenis batu pasir yang keras, diperkirakan diangkut dari sekitar 25 km jauhnya. Sementara itu, batu biru yang lebih kecil diakini berasal dari pegunungan Persely di Wales, sekitar 240 km jauhnya. Proses konstruksi bagaimana orang-orang prasejarah berhasil memindahkan batu-batu besar ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar Stonohenge. Beberapa teori menyebutkan penggunaan roll kayu dan sledges, sementara yang lain menyarankan bahwa mereka mungkin menggunakan sistem air untuk mengapung batu-batu di sungai dan kanal. Keterampilan teknik yang diperlukan untuk mendirikan Stonohenge juga mengesankan. Batu-batu tersebut diukir dengan tenon dan mortise joints yang memungkinkan mereka terkunci satu sama lain dengan presisi yang luar biasa. Fungsi dan tujuan Selama berabad-abad, fungsi dan tujuan Stonohenge telah menjadi subjek spekulasi dan penelitian. Beberapa teori utama mencakup penggunaan sebagai observatorium astronomi, tempat pemujaan religius, dan situs penyembuhan. Bukti menunjukkan bahwa Stonohenge berfungsi sebagai kalender astronomi. Penempatan batu-batu tersebut sejajar dengan titik balik matahari musim panas dan musim dingin menunjukkan pengetahuan astronomi yang maju pada zaman itu. Selain itu penemuan sejumlah besar tulang belulang manusia di sekitar situs menunjukkan bahwa Stonohenge mungkin juga berfungsi sebagai tempat pemakaman atau ritual kematian. Mitologi dan Legenda Stonohenge juga telah menjadi pusat dari banyak mitos dan legenda. Salah satu yang paling terkenal adalah bahwa Stonohenge dibangun oleh druid, pendeta dari masyarakat keltik kuno sebagai tempat upacara religius mereka. Meskipun teori ini populer di abad ke-18 dan 19, bukti arkeologis menunjukkan bahwa Stonohenge dibangun jauh sebelum zaman druid. Bagenda lain menghubungkan pembangunan Stonohenge dengan Melin, penyihir legendaris dari kisah Raja Arthur. Dikatakan bahwa Melin memindahkan batu-batu tersebut dari Irlandia ke dataran Salisbury menggunakan sihir. Penelitian Modern dan Temuan Baru Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi modern telah membantu kita memahami lebih banyak tentang Stonohenge. Penggunaan pemindaian laser, radar penembus tanah, dan analisis isotop telah mengungkapkan rincian baru tentang situs ini dan orang-orang yang membangunnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Stonohenge adalah bagian dari lanskap yang lebih besar dan kompleks yang mencakup berbagai monumen lainnya. Ini menunjukkan bahwa Stonohenge bukanlah struktur yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari jaringan ritual dan sosial yang luas. Peran dalam budaya populer Stonohenge juga telah menjadi ikon budaya populer muncul dalam film, buku, dan festival. Setiap tahun, ribuan orang berkumpul di Stonohenge untuk merayakan titik balik matahari, melanjutkan tradisi yang mungkin telah dimulai ribuan tahun yang lalu. Perayaan titik balik matahari musim panas adalah salah satu acara paling terkenal di Stonohenge. Menarik orang-orang dari berbagai latar belakang yang datang untuk menyaksikan matahari terbit sejajar dengan batu-batu raksasa tersebut. Kontroversi dan pelestarian Namun, Stonohenge tidak lepas dari kontroversi. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, tantangan dalam menjaga dan melestarikan situs ini juga meningkat. Kunjungan yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada batu-batu dan tanah di sekitarnya. Kami bekerja keras untuk menemukan keseimbangan antara memungkinkan orang untuk mengalami keajaiban Stonohenge dan melindungi situs ini untuk generasi mendatang. Ini termasuk mengendalikan jumlah pengunjung dan menggunakan teknologi untuk memantau kondisi batu-batu. Stonohenge tetap menjadi salah satu situs paling misterius dan memikat di dunia. Setiap batu, setiap susunan menyimpan cerita tentang masa lalu yang masih belum sepenuhnya kita pahami. Misteri Stonohenge adalah pengingat bahwa meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi terus maju, ada beberapa rahasia yang mungkin akan selalu berada di luar jangkauan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya dari Sejarah Dunia Yang Tersembunyi. Sampai jumpa di video berikutnya.